Ya, pemirsa menjelang Pilkada Wali Kota Jambi 2024, sejumlah partai politik tengah bersiap-siap untuk menentukan arahan dalam mengikuti kontestasinya sebagai bakal calon Wali Kota Jambi atau sebagai bakal calon wakil Wali Kota Jambi maupun partai pengusungnya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rindau Dina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Bertempat di kantor pengurus Partai Demokrat Kota Jambi, Senin sore 1 April 2024, salah satu partai yang telah melakukan pembukaan pendaftaran diri sebagai bakal calon Wali Kota Jambi periode 2024-2029 ialah Partai DPC Demokrat Kota Jambi. Dimana Partai DPC Demokrat Kota Jambi penyambut kedatangan Partai Golkar Kota Jambi untuk mendaftarkan diri bakal calon Wali Kota Jambi periode 2024-2029. Pada saat kedatangan Partai Golkar Kota Jambi ke DPC Demokrat Kota Jambi, disambut langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jambi, Roro Nuli Kurniasi Kauri. Sedangkan Partai Golkar Kota Jambi dipimpin langsung oleh Ketua Partai Golkar Kota Jambi, Budi Setiawan dan Sekjen, serta bakal calon anggota DPRD Kota Jambi. Kedatangan Budi Setiawan dan Golkar Kota Jambi disambut hangat seluruh jajaran Partai Demokrat Kota Jambi. Alhamdulillah, buku hari ini setelah kami melakukan penjaringan pertanggal 25 Maret sampai 22 April, dan hari ini hari yang pertama kali dari semua kandidat Kepali Kota Jambi, Roro Nuli Kota Jambi, Roro Nuli Kota Jambi. untuk untuk daerah, putra pili daerah ya, yang mau ikut bersimpul di pemilihan Kali Kota Jambi, untuk membangun Kota Jambi dan Jambi, kami berikan ruang dan kesempatan siapa saja terkendah untuk umum, bebas, siapa saja yang ingin, punya keinginan untuk membangunkan Kota Jambi, silakan kami berikan kesempatan. Dan pada hari ini, kebetulan Pak Budi Setiawan yang baru mendaftar. Mungkin mudah-mudahan nanti disuruh lagi dengan kandidat-kandidatnya. Sementara itu, Ketua Golkar Kota Jambi Budi Setiawan menyampaikan bahwa di mana kedatangannya dan Golkar Kota Jambi untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon wali Kota Jambi dan meminta dukungan dari Partai Demokrat Kota Jambi. Ketua Golkar Kota Jambi Ketua Golkar Kota Jambi Budi Setiawan yang baru mendaftar. Ketua Golkar Kota Jambi Budi Setiawan yang baru mendaftarkan dirinya sebagai calon wali Kota Jambi Budi Setiawan yang baru mendaftar.